Ia termasuk orang yang tidak menyukai kebohongan dan juga kemunafikan Ketika ia sudah jatuh cinta dengan seseorang Maka ia akan memusatkan seluruh perhatiannya untuk orang yang dicintainya Selalu menyadari jika ia berbuat salah dan setelahnya akan meminta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemampuan untuk mengetahui karakter orang lain Mulai dari sifat, watak, kebiasaan dan tingkah laku seseorang Diperlukan hampir setiap saat Karena dengan kita bisa mengetahui karakternya Kita akan dapat memprediksi apa saja yang akan dilakukan oleh orang tersebut dalam kondisi tertentu Mengingat setiap orang memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda Terutama pada orang yang belum kita kenal dengan baik Lebih-lebih mengenal hanya lewat media sosial Selain itu kita juga bisa dengan mudah mengetahui karakter aslinya Sehingga kedepannya kita tidak terjebak dan terjerat dengan cara bicara, penampilan, ataupun hal-hal yang disembunyikannya Untuk program kali ini saya akan memberikan beberapa tips dan tutorial Bagaimana cara untuk bisa mengetahui sifat dan karakter orang lain dari bentuk jari tangan Namun sebelum mengikuti video ini Sebaiknya anda like dan subscribe lebih dahulu Agar anda selalu mendapatkan notifikasi tayangan terbaru dari channel kami Yang tentunya bisa bermanfaat untuk anda dan orang banyak Berikut ini adalah cara paling mudah untuk bisa mengetahui karakter, watak, dan sifat seseorang dari bentuk jari tangannya Untuk yang pertama adalah jika bentuk jari telunjuknya rata dan lurus Jika seseorang memiliki bentuk jari telunjuk yang rata dan lurus adalah termasuk orang yang melankolis Ia seringkali berpura-pura terlihat tangguh dan mandiri Padahal aslinya tidak demikian Selain itu ia juga orangnya cepat emosional Walaupun sebenarnya ia jarang mengungkapkan perasaannya Atau lebih banyak memendam perasaannya Ia termasuk orang yang tidak menyukai kebohongan dan juga kemunafikan Terkadang ia bisa menjadi sedikit eksentrik dan sombong Walaupun demikian ia orangnya termasuk orang yang murah hati Dan selalu menerima setiap tugas atau pekerjaan yang diberikan Di sisi lain ia juga merupakan orang yang memiliki karakter lucu Dan selalu bisa mengubah situasi menjadi lebih baik Ciri-ciri yang kedua adalah bentuk jari telunjuknya lentik dan melengkung Orang dengan ciri-ciri bentuk jari telunjuk seperti ini adalah orang yang tidak terlalu suka Untuk mendekati dan mengenal orang yang baru Ia termasuk orang yang sangat berhati-hati dan selektif Kemudian selain itu ia juga merupakan orang yang sangat setia Ketika ia sudah jatuh cinta dengan seseorang Maka ia akan memusatkan seluruh perhatiannya untuk orang yang dicintainya Walaupun terkadang ia juga bisa menjadi sangat sensitif dan keras kepala Jika sudah mengambil sebuah keputusan Maka tidak ada orang satupun yang bisa menghentikannya Ia juga selalu mengikuti rencana yang telah diagendakan Atau schedule yang dibuat Di sisi lain ia bisa tetap tenang Di saat keadaan menjadi sulit Selain itu ia juga selalu bermimpi Untuk bisa menemukan orang yang bisa sepenuhnya mencintai Dan memahami dirinya dengan apa adanya Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah Jika bentuk jari telunjuknya besar dan bergelombang Orang dengan bentuk jari telunjuk besar dan bergelombang adalah Orang yang tidak menyukai tantangan Kemudian orang yang tidak menyukai hal-hal yang baru apalagi tidak jelas Orangnya juga mudah khawatir akan berbagi hal Termasuk hal kecil sekalipun yang tidak terlalu penting Namun ia selalu bisa menghargai pendapat orang lain Walaupun terkadang tanpa disadari bersikap sombong Sisi baiknya adalah selalu menyadari jika ia berbuat salah Dan setelahnya akan meminta maaf Selain itu orangnya juga tidak suka berpura-pura Dan ia tahu betul apa yang disukai dan tidak disukai Ia juga memiliki hati yang besar Sehingga walaupun mudah sakit hati Tetapi ia dengan mudah memaafkan orang yang meminta maaf kepadanya Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit bermanfaat untuk Anda dan kita semua Kita harus tetap optimis Terus bekerja keras dan yakin dengan diri sendiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih